Bertempat di Gedung Balai Antang Muara Teweh Rabu 14 Februari 2018, Panwaslu Kabupaten Baritu Utara menggelar deklarasi tolak dan lawan politik uang serta politisasi sara dalam Pilkada Kabupaten Baritu Utara tahun 2018. Panwaslu Kabupaten Baritu Utara berpesan kepada semua pihak bahwa penyelenggaraan pemilu, partai politik, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat di Kabupaten Baritu Utara bersebakat dan berkomitmen dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas tanpa praktek politik uang dan sara. Persepsi persamaan antara masyarakat, stokholder, dan lain-lain panwas dan partai politik maupun tim pemenangan sama tujuannya untuk menolak politik uang dan politik sara-sara agar pemilu ini kedepannya akan berkualitas. Sementara Ketua DPRD Baritu Utara Set Enus Y. Membas menyambut baik dan mengapresiasi upaya nyata pencegahan terhadap penggunaan politik uang dan isu sara dalam Pilkada Kabupaten Baritu Utara. Ia berharap kepada parpol pengusung calon bupati dan wakil bupati Baritu Utara serta dengan dukungan semua pihak untuk berkomitmen menyukseskan Pilkada Baritu Utara dengan menolak politik uang dan politisasi sara. Dari Moratew, Tim Liputan, Batara TV mengabarkan.